Indonesia itu indah kalau pagi itu dilihatnya siang juga indah itu Indonesia tanah air batang pusaka amba dinanjaya oh iya kayaknya dasar saya itu pernah jatuh di daerah sini daerah tikungan ini habis tuku pensil ini itu salah satu moto vlogger berwarja itu ya semoga aja enggak terjadi lagi dan buat kalian yang lewat daerah sini itu harus hati-hati juga karena disini tuh para anpa juga kecelakaan di daerah tuku pensil ini dulunya sih kalau belum dibuat lampu merah kayak gini banyak yang kecelakaan oke kita jalan lagi tuh ada pak polisi itu tuh Indonesia itu indah kalau pagi itu dilihatnya siang juga indah itu Indonesia tanah air batang pusaka amba dinanjaya wuuh ada mbaknya oke kita lanjut ke pantainya ya ke pantai mana ya nanti kalau jadi malang sih udah pernah ya udah pernah semua sih nanti lihat aja biar kalian penasaran oh iya ini angka di lampu merah watas ini perlu diperbaiki pak polisi paksa lantas udah delek kayak gitu sekarang kita udah sampai terminal atas ini aduh aduh oke yang penting kita asik asik aja hari ini oke guys eh buat kalian yang hari Senin belum sempet jalan-jalan ya yang lagi sekolah yang lagi kerja semangat aja ini hari Senin tanggal satunya masih lama buat gajian oke kita lanjut oh iya nanti kita ambil kiri ini udah lewat Kuan Progo ini tapi masih masuk ke Kuan Progo nah kita nanti depan belok kiri nah depan itu ada lampu klip-klipnya itu itu tulisannya Pantai Congot kalau ke kiri kita ke Pantai Purworejo aja kita ambil kiri oke oke kita udah ambil kiri nih nikung lagi ngeng kalau motornya laki pasti suka ini kalau motornya bebek itu belum di setting neplek-neplek ini aduh ring-ring-ring banyak anak sekolah ini nih nikung lagi ngeng ada orang mau lewat nah nah kalau kalian mau ke hutan manggur itu ambil kiri nih dari depan nanti hutan manggur Puan Progo kalian bisa lewat sini nah setelah jembatan ini dari sini nih guys kalian kalau ambil kiri nanti ke Pantai Jatimalang Purworejo eh ambil kiri nggak ya eh kayaknya ngambil kiri aja deh nungguin lampunya hijau ini kalau ke kiri sih sudah sering sih kalau buat kalian yang belum ya boleh ke kiri ke Pantai Jatimalang Purworejo oke saya naik motornya itu lindek-lindek atau pelan-pelan karena udah deket itu rumahnya sama eh daerah wisata oh ya oh ya nanti kita butuh-butuh disana ya kita butuh-butuh di area wisata ini udah bawa kamera jadi ditunggu aja foto-fotonya nanti udah bawa tripod segala kalau kalau pergi sendiri kan paling nggak kan bawa tripod ya kalau bareng-bareng juga biar hasil fotonya bareng-bareng itu ada foto bareng itu lu gayeng ngerapru oke kita lanjut nah ini kalau nanti di depan kawan ambil kiri itu namanya Pantai Pasir Puncu guys atau sering anak sini nyebutnya anak sini nyebutnya itu Pantai Keburuan mana ya babra nya mana ya nah itu di depan tulisannya itu Pantai Keburuan bukan Pantai Pasir Puncu nah ini kalian ambil kiri disini tuh sebelum jembatan ini oke oke guys wow pemandangan itu wuhh mancap nah berarti kalau tadi Pantai Keburuan udah lorot berarti kita mau kemana ini pasti kalian udah tau kemana ya ya kita mau ke Pantai Jepis oke saya masih penasaran ini Pantai Jepis sekarang wajahnya seperti apa mana ya saya mau kesana ini ya mungkin kesini ke kiri oh iya betul ini kita ambil ke kiri oke oh iya kita foto-foto dulu disini nah gimana ya gimana ya fotonya ya kita foto-foto dulu disini oke foto-foto dulu oke kita langsung ke pantai aja ya lihat teman pemandangannya nanti saya bikinin video kalau nggak disini ya di uploadan setelah motoran ini ya vlog motor ini oke lama locate ya na oreo terus nah kalian oke itu tadi sedikit perjalanan oke guys kita udah selesai foto-foto dan bikin video semoga nanti hasilnya lumayan ya kalau bagus sih tergantung jurinya kalau ada jurinya oke ini saya bonusin itu mercusuar ketawang ya ini jalan pulang jika kalian mau ke mercusuar ya tinggal ambil kiri itu nah disitu juga nanti cuma ditarikin parker doang oke terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis ah terima kasih buat kalian juga yang udah subscribe di channel saya ini nanti kapan-kapan kita explore bareng ya di Purwarjo kalau ada waktu buat kalian yang ingin eksplor Purwarjo nanti hubungi saya bisa dikomen di bawah dan jangan lupa like video ini jika memang menurut kalian menarik oke guys terima kasih udah pantauin di video saya ini Zunda Farmato Vlog pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wuuu hai hai